Intro Menjelang detik-detik pergantian tahun 2018, tiga komunitas geng motor menebar teror. Aparat Poresta Depok, Jawa Barat menyebut mereka sebagai berandalan bermotor. Lantaran perilakunya tak mencerminkan lagi sebagai remaja di bawah umum. Selamat siang pemirsa, selamat 30 menit ke depan. Saya, Kenya Gusleni, akan mengantarkan beragam berita kriminal yang berimbang sebagai bagian dari kampanye menumpas kejahatan dalam Turn Back Crime. Masyarakat awam menyebutnya geng motor. Sesungguhnya, ulah sekelompok pemuda yang berbuat onar itu mengarah ke kriminalitas seperti menjarah dan melukai korban. Penyidik menyebutnya berandalan motor. Kawasan Sukma Jaya Depok, Jawa Barat tidak ubahnya seperti daerah urban pada umumnya. Hermansyah, yang tinggal di Depok, merasakan bagaimana setiap hari harus berjibaku menyimak kemacetan menuju tempat kerjanya. Ketika pulang kerja, Lajang berusia 20 tahun ini kembali disodorkan pada problem mendasar warga yang tinggal di daerah penyangga ibu kota, yaitu ancaman pelaku kejahatan. Membuat resah ya untuk saya sendiri dan mungkin untuk teman-teman yang menggunakan motor juga. Dan menurut saya pribadi sih, itu udah cukup keterlaluan sih. Kalau untuk saya pribadi, dihampiri oleh geng motor, ya paling lari sih mbak. Menjelang pergantian tahun, toko pakaian Fernando di Sukma Jaya Depok, Jawa Barat diserbu angkuta geng motor. Aparat prores Metro Depok menyebut mereka adalah berandalan motor karena berulah seperti pelaku kriminal. Yang menurut saya, toko inilah pada minggu dini hari lalu sejumlah anggota geng motor menjarah isi dari toko pakaian ini. Dan memang jika dilihat daripada siang hari, kondisi di jalan raya ini memang terbilang cukup ramai. Namun naasnya pada malam itu, sejumlah anggota geng motor mendatangi toko pakaian ini kemudian menjarah seisinya. Dan memang sebenarnya pada malam hari itu terdapat penjaga yang saat itu sedang membersihkan beberapa pakaian yang ada di luar. Kemudian ia langsung masuk ke dalam karena melihat sejumlah anggota motor tersebut menggunakan senjata tajam. Dan beberapa di antaranya mereka menjarah celana panjang, celana jeans, kemudian celana pendek, kemudian juga mereka menjarah kaos dan juga jaket. Jika diperkirakan memang kerugian ditaksir hingga belasan juta rupiah. Penjarahan oleh puluhan pemuda yang mengendarai sepeda motor terekam kamera CCTV dan menjadi viral di media sosial di ujung pergantian tahun. Mereka dengan leluasa menggasak baju dan celana yang dipajang di bagian depan. Sejumlah pelaku yang diduga berusia di bawah umur menggenggam senjata tajam. Dari rekaman CCTV ini terlihat pula perempuan belia. Dalam hitungan menit, pemilik toko menderita rugi belasan juta rupiah. Pas begitu datang, enggak 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 gitu kan, enggak tahu. Pertama satu orang, kira India kan mau belanja, dia tuh diem aja-diem aja, pas nengok udah banyak orang yang perindian. Kalau pertamanya sih enggak. Tapi pas dia enggak nengok, pas nengok lagi, ada yang ngeluarin cirulit. Adalah kesaksian seorang warga yang menyebutkan, Sukma Jaya rawan tindak kejahatan. Ia pun pernah menjadi salah satu korban kejahatan. Kalau saya kan masih baru, disini baru satu tahun buka rumah makan. Kalau kejadian yang itu ya, baru tahunnya saya ini, tapi saya setahun aja udah sering kejadian gini-gini. Makanya Bu RT sini juga bilang, hati-hati disini agak rawan. Orang minta-minta sumbang tuh nggak usah ditanggepin. Kita juga pernah kena disini, ketipu juga gitu. Penipuan. Kalau tim jaguarnya aktif disini, cuman pos polisi ini aja agak sering kosong gitu. Kan jaraknya dekat tuh pos polisi disitu, teman jarang kosong kalau saya pulang malam, itu nggak ada yang jaga gitu. Tim Liputan, Turnback Crime, RTV. Dari sebuah rumah kontragan, aparat pores depok meringkus puluhan pemuda yang diduga terlibat dalam pencarahan toko pakaian. Siapa sebenarnya yang memberi apa-apa untuk menguras isi toko pakaian tersebut? Selang sehari kemudian, aparat gabungan polisita depok yang terdiri dari tim Jaguar, Buser dan Jatan Ras, menggerbek sebuah kontrakan yang dijadikan sebagai markas Gek Motor Jepang alias Jembatan Mampang di kawasan Pitara, Pancoran Mas Depok, Jawa Barat. Mereka tak berkutik ketika anggota bersenjata lengkap menyergapnya. Selain tempat berkumpul, di sini pula lah para berandalan motor ini kerap berpesta minuman keras hingga merusahkan warga sekitar. Tentunya mereka kalau kita sebut adalah berandalan bermotor. Berandalan bermotor yang cenderung melakukan tindak kejahatan, baik kejahatan pencurian kekerasan maupun pemerasan dan juga terjadinya tawuran antar komunitas. Tentunya kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dari 24 orang ini perannya apa saja, apakah semuanya terlibat atau tidak, nanti kita melihat dari hasil pemeriksaan. Berdasarkan pemeriksaan penyidik, tujuh remaja termasuk perempuan belia ditetapkan sebagai tersangka penjarah toko baju. Tiga pelaku ternyata kerap menjual senjata tajam melalui media sosial. Penyidik menyita barang bukti lain, diantaranya puluhan potong pakaian hasil jarahan, senjata tajam, serta enam motor yang digunakan untuk menyetroni toko pakaian. Terima kasih. Belakangan diketahui, dari hasil pemeriksaan tes urin, empat anggota geng motor positif menggunakan narkoba. Dan catatan lain yang mengagetkan, bukan kali ini saja mereka berbuat kriminal. Penyidik menemukan bukti keterlipatan lima pelaku di sejumlah kasus kriminal. Atas perbuatan ini, pelaku dijelat dengan ancaman di atas lima tahun penjara. Tiga komunitas geng motor alias berandalan bermotor terlibat dalam penjarahan pakaian toko di Depok. Turnback Crime, segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.